Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan Spongebob Squarepants Seperti kita ketahui, Spongebob Squarepants atau lebih sering dipanggil Spongebob saja adalah karakter atau sosok yang terkenal karena berbagi alasan termasuk fakta bahwa ia tinggal di dalam sebuah nanas di bawah laut Tetapi, mengapa Spongebob tersebut hidup di dalam sebuah buah, khususnya nanas? Sebelum lanjut, hal-hal banyak jika kalian menekan tombol subscribe dulu Tanpa lama-lama, kita simak videonya Dari awal serial animasi Spongebob Squarepants memastikan penonton langsung tahu bahwa karakter utamanya tinggal di sebuah rumah nanas di bawah laut yang cocok dengan keanehan dan keunikan yang mengemaskan dari Spongebob kuning tersebut Serial ini sebenarnya telah memberikan latar belakang mengenai rumah nanas tersebut khususnya di episode Track All Square dimana terungkap bahwa buah itu jatuh dari kapal yang sedang melewati area tersebut dan mendarat di Taman Squidward yang juga menjelaskan mengapa Squidward sangat tidak menyukai Spongebob dan Spongebob segera menemukan rumah yang cocok dengannya Namun selain itu, ada sedikit kisah dibalik layar tentang hal itu dari sang kita Stephen Highlander Ia ternyata terlihat inspirasi dari budaya Polynesia dan nanas adalah motif umum dari kain Polynesia Dari fakta tersebut, Highlander kemudian mulai menggambar berbagai hal yang bisa ditinggali oleh Spongebob dan diantaranya adalah nanas Ada pun mengapa dari semua benda yang dia temukan sebagai rumah potensial untuk Spongebob adalah nanas Highlander berbagi bahwa dia memikirkan apa yang akan diri di Spongebob jika dia diberi batu, nanas, kepala pulau pasca, dan sepatu bot karet Dan jawabannya pasti nanas Hanyakan Spongebob adalah Seorang optimis, dia akan menyukai baunya Tentu saja, tidak semua benda yang dia kumpulkan sia-sia Karena batu itu akhirnya menjadi rumah Patrick Star dan kepala pulau pasca atau kepala tiki telah menjadi rumah kedua Pada akhirnya, setiap rumah unik tersebut cocok dengan keperibadian karakter utama dalam serial animasi tersebut Patrick dikenal bodoh dan dia benar-benar hidup di bawah batu Rumah kedua memiliki getaran artistik seperti dia Dan nanas sama menyenangkan dan semangatnya dengan smartphone sendiri Mantap sekali bukan? Nah, jadi itulah alasan kenapa Spongebob kinggaru di rumah nanas Dan bagi kalian yang mengetahui tentang Spongebob weapons Silahkan tulis di kolom komentar di video ke sini juga Dan jangan lupa subscribe dan langganan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel saya juga Terima kasih telah menonton Sudah dulu ya Terima kasih telah menonton